Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya, selamat berjumpa kembali dengan kami dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang Wihara Grahasailendra yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 9 atau di dekat Buntaran Kecugum, Pangkala 5, Kota Pangalambun, Kalimantan Tengah ini kita lihat tampak dari gerbang pintu masuk dari Wihara Grahasailendra dapat kita saksikan ini pintu gerbang dari Wihara Grahasailendra dan ini tampak jalan masuk menuju lokasi gedung baru yang baru saja dibangun direnovasi kembali ini tampak pelataran atau halaman dari Wihara Grahasailendra dengan suasana yang asri, suasana yang indah dengan ditanami bermacam-macam tanaman-tanaman hias yang menambah suasana keindahan, keasrian dari Wihara Grahasailendra Bapak Ibu, suara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada silakan Bapak Ibu jika punya kesempatan bisa berkunjung di Wihara Grahasailendra yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor atau kilometer 9 atau di dekat bundaran kecubung atau pangkalan lima kota pangkalan bun Kalimantan Tengah ini tampak tulisan yang sangat besar Wihara Grahasailendra dan kita lihat setupa di atas Wihara Grahasailendra ini para umat sudah mulai berdatangan untuk mengikuti acara peresmian dari Wihara Grahasailendra yang baru saja selesai direnovasi ini di depan Wihara ditanami bermacam-macam tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman maupun bunga-bunga yang menambah suasana Wihara menjadi asri indah sedap dipandang ini bermacam-macam tanaman kemudian di depan Wihara juga ada lukisan atau patung naga naga di dalam agama Buddha sebagai simbol kewibawaan dan juga naga bisa dimaknai kedalaman spiritual yang tinggi karena berada di dalam lautan ini kemudian ini di samping Wihara Grahasailendra juga bisa kita saksikan sebuah gedung pertemuan ya aula pertemuan kalau sudah selesai acara para umat biasanya singgah atau memasuki gedung pertemuan ini bisa juga untuk sarana aula sekolah minggu maupun menggelar beberapa acara-acara ini di kanan-kiri dari Wihara Grahasailendra kita lihat patung naga yang besar sekali kemudian kita bisa lihat juga tempat yulo tempat sembahyang Tuhan dan juga ada kolam yang di hias dan kolam ini bisa ditempatkan ikan ini adalah gedung-gedung yang ada di sebelah dari Wihara Grahasailendra di kota Pangkalambun silahkan Bapak Ibu berkunjung untuk menyaksikan secara langsung dari Wihara Grahasailendra ini adalah kolam ikan yang berada di depan Wihara Grahasailendra kemudian kemudian di samping Wihara juga bisa kita saksikan sebuah pur yang berada di samping Wihara Grahasailendra kemudian 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 ada masjid juga berdampingan semua ada tiga tempat ibadah yang berbeda di tempat yang saling berdampingan ini menunjukkan sebuah toleransi beragama yang sangat kuat sekali di kota Pangkalambun ini kita lihat lorong kanan kiri dari Wihara Grahasailendra dan ini tulisan karena mau diresmikan oleh pejabat yang terkait ini ucapan selamat sukses atas Purna Bugar Wihara Grahasailendra kita saksikan di kanan kiri ditanami beberapa tanaman tanaman bias bunga bunga yang menambah suasana asri dari Wihara Grahasailendra kita masuk kita berjalan memasuki menuju lorong-lorong kanan kiri atau teras kanan kiri dari Wihara Grahasailendra ini adalah pintu di samping Wihara Grahasailendra kemudian di pintu ini juga dipahat sebuah rupang sebuah patung Amitaba kita masih lihat kita masih berjalan di lorong buah negara ini adalah ini ada sebuah gedung dimana gedung ini ditempatkan altar-altar atau rupang-rupang ini adalah tempat sembahyang tradisi untuk membakar kertas ini adalah yulo untuk sembahyang Tuhan yang berada di depan dari altar tradisi ini adalah gedung dimana ditempatkan beberapa rupang-altar dari buddha, kuan in, kemudian loso ditata dengan rapi kemudian ada persembahan pelita 4 jam mesin ini adalah berada di belakang gedung utama wihara graiselendra kita masih berjalan di gedung samping dari wihara graiselendra ini gedung sekolah minggu kemudian juga ada putih atau tempat tinggal para pikuh ini kita berjalan di teras sebelah kanan wihara graiselendra ini juga ditanami bermacam-macam aneka ini adalah tanaman hias yang sangat indah menakwan kita masih berjalan di samping atau di teras ini juga sebuah gedung yang biasa dipakai untuk pertemuan para umat ini halaman teman dari wihara graiselendra ini persiapan untuk persenian ini ucapan selamat dari wihara avlukitis warasampit dan wihara graiselendra kita masih berdiri yang menurMay kemudian kita masuk ke dalam wihara guadham sama Salah dari Haragai Surintra Kita masuk Dharma Salah Yang cukup bagus Dengan dipatah dengan rapi Ini adalah Rupang Altar utama Yang terdiri dari 3 Rupang Di tengah Sakyamuni Buddha Kemudian di samping Aulukiteswara Tokwaning Posat Di samping lagi Atas Siti Garba Atau Ticangwang Posat Di depan kita lihat Beberapa persembahan guna-guna Kemudian makanan Buah-buahan Ini sarana-sarana Yang baru saja dipakai Untuk penyakralan Dari altar Lihara Gaiselindra Kita saksikan Ini baru dalam rangka persiapan Peresmian Lihara Gaiselindra Kita saksikan Kita lihat Dalam menara Yang baru saja Direnomasi Di samping kanan dan kiri Ada pintu Demikianlah Bapak Ibu Video yang kami bikin ini Semoga Bapak Ibu Bisa melihat Maupun berminat Untuk berkunjung Secara langsung Di Kalimantan Tengah Tepatnya di Kota Pangkalambun Wihara Gaiselindra Wihara Gaiselindra Wihara ini Bapak Binaan Sangga Agung Indonesia Dan Majus Budaya Nga Indonesia Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Bapak 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 Bapak